Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpass bersama saya Sandika Gali. Di video kali ini kita masih ada di seri mengenai Code Igniter versi 4. Dan kali ini kita akan membuat sebuah fitur yang dinamakan dengan pagination. Atau istilahnya ini adalah sebuah penghalamanan. Fitur ini penting terutama ketika kalian memiliki banyak data yang kalian tampilkan sekaligus dalam satu halaman. Dan fitur ini akan kita terapkan ke data orang kita yang sudah kita generate menggunakan vaker di video sebelumnya. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu dan dikerjakan sehingga kita sama-sama punya studi kasus yang sama. Oke langsung aja teman-teman silakan dibuka hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah buka PHP My Admin saya di mana saya sudah menampilkan database dan tabel yang sudah kita generate dari video sebelumnya. Kita punya tabel orang di mana ini kita buatnya menggunakan migration. Ya kalau kita buka tabel orang ini, isinya ada 100 data orang yang sudah kita generate menggunakan vaker. Tapi data ini belum kita tampilkan ke halaman. Nah gimana kalau langkah pertama kita adalah menampilkan dulu deh semua datanya menggunakan view. Ya jadi silakan teman-teman boleh buka lagi code editornya. Ya kita akan buat dulu controller model dan view-nya ya supaya gampang aja. Jadi saya minta sekarang teman-teman buka folder app lalu arahkan ke folder controller. Kita buka comic controller supaya kita copy aja ya biar gampang. Kalian buka comic lalu kita duplikat. Ya kalian boleh ke file lalu save as. Kita ganti aja nama filenya jadi orang gitu ya. Karena tabel kita yang sebelumnya namanya orang. Ya kalau kalian mau punya studi kasus yang lain silakan ya. Setelah kita duplikat, kita coba ubah dulu nama kelasnya. Yang tadinya kelas comic jadi kelas orang. Lalu modelnya ini nanti kita akan arahkan ke model orang juga. Jadi sekarang kita langsung ganti aja ya meskipun kita belum punya modelnya gak apa-apa. Ya jadi ini kalau kalian lihat jadi redup begini ya karena memang modelnya gak ada. Gak apa-apa. Terus ini kalau kalian mau samain boleh ya. Jadi kalian scroll ke bawah semua comic kita ganti jadi orang. Jadi ini kita ganti jadi orang. Lalu di constructornya juga comicnya kita ganti jadi orang. Dan modelnya juga arahkan ke orang. Oke. Selanjutnya scroll lagi di method indexnya. Ini kita hapus aja ya. Find all kita hapus. Nanti kita coba tampilkan ke dalam data. Terus datanya kita tulis disini daftar orang gitu ya. Dan ini data orang. Nanti ini akan mengarah ke model orang. Dan kita akan mengambil semua data. Jadi kita bisa find allnya disini. Find all. Siap ya. Sudah ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Ini kita arahkan nanti ya. Viewnya kita arahkan ke folder orang. Dengan nama file viewnya index. Save. Sisanya. Metodnya kalian boleh hapus aja. Jadi saya bisa simpen kursornya disini. Saya scroll ke paling bawah. Sebelum tutup kurung-kurung awalnya disini. Tekan shift. Klik. Lalu hapus. Ya. Jadi sekarang saya cuma punya satu metode aja. Silahkan di save. Ini baru kita punya apa? Controller orang. Oke. Selanjutnya. Kita duplikat modelnya dulu ya. Jadi sekarang kalian silahkan ke file explorernya lagi. Cari folder model. Oke. Cari models. Kita buka comic model. Ini juga sama. Kita duplikat aja. File. Save as. Kita ganti namanya jadi orang model. Oke. Lalu kita ganti nama kelasnya. Jadi orang. Nama tabelnya orang. Ini karena kita punya timestamp ya. Tadi di phpmaadminnya ada timestampnya. Tuh. Created add dan updated add. Maka ini kita bikin true. Lalu. Ini sebenarnya nggak perlu ya. Tapi. Kalau misalkan kalian nanti mau membuat crude lagi. Ya. Kita siapkan disininya. Di allowed fieldsnya. Field-field mana saja yang akan kita isi manual. Dalam hal ini adalah nama dan alamat. Ya. Walaupun kita nggak akan bikin crude-nya. Silahkan kalian bikin sendiri aja. Kalau mau ditambahkan crude. Ya. Ini nama dan alamat. Oke. Lalu untuk metode get comic. Ini nggak perlu. Kita boleh hapus aja. Karena kita saat ini hanya akan pakai metode find all. Yang dimana find all itu sudah ada di dalam kelas model ini. Ya. Jadi nggak perlu ditambahin. Sip. Silahkan di save aja. Terakhir kita akan duplikat views. Jadi silahkan kalian kembali ke file explorer. Kita buat folder baru. Klik kanan. New folder. Di folder viewsnya. Kita kasih nama ini orang. Lalu di dalam folder orang. Kita bikin file baru namanya index.php. Oke. Nah disini kita juga akan ambil dari index-nya comic ya. Jadi kalian boleh ke comic. Buka index. Nah ini kita contek. Silahkan kalian ctrl A, ctrl C. Lalu pindah ke index yang ada di orang. Ctrl V. Ya. Save dulu. Close aja yang comic-nya. Biar nggak bingung. Baru kita edit yang index orangnya. Oke. Sekarang kita mulai dari atas. Ini layout biarkan ya. Karena kita akan tetap menggunakan template kita. Section content biarkan. Lalu ini yang pertama nih. Kita nggak perlu deh. Pakai tambah data dulu ya. Nanti aja. Silahkan ini dihapus. Kalian bisa sembunyikan dulu sidebarnya. Supaya area kerja kita lebih luas. Daftar comic kita ganti jadi daftar orang. Ya silahkan. Kalau kalian punya kasus yang lain ganti aja. Untuk sementara pesannya nggak perlu juga. Kita hapus flash data. Simple aja ya. Cuma nampilin. Dua data. Nama. Dan alamat. Kalau aksinya mau tetap ada. Silahkan. Nggak apa-apa ya. Terus. Scroll ke bawah. Nah ini loopingnya. Kita tadi di controller. Itu sudah ngirimin data orang. Jadi kita bisa langsung pakai. Kita ganti aja. Ini jadi dolar orang. Dan ini jadi dolar O aja gitu ya. Oke. Selanjutnya. Scroll lagi. Untuk ganti gambar sampul. Nah disini kan kita nggak pakai gambar ya. Kita akan nampilin namanya dulu yang pertama. Karena disini kan kita nama dulu baru alamat. Berarti disini kita punya. phpp tab. Lalu dolar O. Ini nama. Ya. Dan yang di bawah bukan dolar K lagi. Sekarang ganti jadi dolar O. Lalu alamat. Oke. Untuk linknya. Nah ini juga sebetulnya nggak akan kita jalankan. Jadi kalian boleh hapus dulu aja hrefnya. Misalkan disini kalian mau tetap detail boleh. Atau mau langsung edit dan delete juga nggak apa-apa ya. Ini saya biarkan aja detail ya. Kalau sudah silahkan di save. Coba kita lihat dulu hasilnya. Ya. Sekarang kalian boleh kembali ke browsernya. Kita lihat. Oh ini belum ada ya linknya. Sebenarnya kalian bisa langsung arahin ke sini. Tuh udah tampil sebetulnya ya. Cuman kan nggak bagus ya. Mendingan kita tampilin dulu linknya di navbar kita. Jadi kalian boleh balik lagi ke VS Code. Kita cari filenya. Ingat kalian bisa pakai sidebar. Terus dicari di dalam views. Atau kalian juga bisa pencet ctrl P ya. Kalau pengen cepet ctrl P aja. Kalau kalian tahu namanya. Ini ada di file template ya. Nih. Ada di views layout. Kalau di enter. Nanti kita lihat ada. Oh bukan di template. Tapi di navbar. Ini ada di navbar. Ctrl P lagi navbar. Nah ini. Ya. Tinggal kita duplikat nih. Link komiknya. Kalian boleh pencet alt shift bawah. Untuk menduplikat. Kita ganti jadi orang. Dan ini orang. Ya. Silahkan di save. Close lagi. Kita lihat hasilnya. Refresh. Sekarang sudah ada orang ya. Kalau di klik ini tampil. Nah. Ini teman-teman. Sekarang semua datanya tampil. Jadi ada 100 data. Jadi kalau kita mau scroll tuh lama banget ya. Ini baru 100. Gimana kalau data yang kalian punya ada 1000. 2000. 10.000 gitu ya. Jadi akan banyak sekali. Nah ini akan kita batasi. Supaya nanti ada pagination-nya. Sip ya teman-teman. Ini langkah pertama kita. Langkah berikutnya adalah membuat pagination-nya. Gimana caranya? Sebenarnya gampang banget ya. Untuk membuat pagination-nya. Gimana kalau kita lihat di dokumentasinya dulu. Silahkan buka codignator.com. Lalu arahkan ke read the manual. Seperti biasa. Lalu kita search aja pagination. Ini lihat kita punya link ke pagination. Diklik aja. Nah nanti disini ada cara pakainya. Katanya yang pertama kita harus load dulu. Services-nya. Namanya pager ya. Terus cara manggilnya. Nah ini gampang banget. Kita butuh panggil metode di dalam model. Yang namanya paginate. Sama kayak find all. Itu sudah tertanam di dalam model. Ternyata di dalam model juga ada paginate dan pager. Paginate untuk menentukan yang ditampilkan di dalam halaman kalian mau berapa data. Setiap halamannya. Dan pager adalah sebuah metode untuk menampilkan link pagination-nya. Oke. Jadi paginate untuk nentuin berapa data. Pager itu harus kalian buat lagi. Untuk membuat link pagination-nya. Nah nanti kalau sudah di controller-nya dibuat seperti ini. Ya. Tambahkan data pager. Kalau tadi kan kita sudah punya ya data orang. Tinggal nanti kita ganti yang tadinya find all. Kita ganti jadi paginate. Gitu. Terus kalau sudah gimana? Berarti kan kita butuh sesuatu di dalam view-nya. Nanti kita lihat. Di view-nya itu kita cukup menambahin satu baris ini. Buat mencetak link pagination-nya. Oke. Bisa pakai links. Bisa pakai simple links. Nanti kita lihat bedanya. Oke. Sekarang berarti kita tinggal kembali ke controller kita. Ya. Semunyikan saya add-barnya dulu. Control B. Buka controller orang. Kita ke sini. Nah berarti kan sekarang kita nggak butuh lagi nih. Yang find all. Boleh kalian komentari aja biar nggak hilang. Control slash. Lalu kita bikin aja untuk yang orang. Ini kita panggil model kita. Lalu sekarang kita tulis page ini. Nah sekarang kalian tiap halamannya mau berapa data. Misalkan 10. Nah. Nanti ini silahkan diubah aja sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita butuh pager-nya. Oke. Yang berisi sama. Ini juga udah ada di dalam model-nya. Jadi kalian tinggal tulis this. Orang model. Lalu pager. Oke. Nah kalau sudah. Lihat nih. Gini aja dulu ya. Kalau kita lihat. Sekarang. Kalau kita refresh. Udah ada 10 tuh. Ya. Supaya nggak perlu scroll. Gimana kalau kita ganti jadi 6 aja. 6. Save lagi. Kita refresh. Tuh. Jadi sekarang hanya ada 6. Di halaman pertama. Tapi karena kita belum pakai pager-nya. Nggak ada nih. Saya pengennya di bawah sini ada link ke halaman berikutnya. Tinggal kita tambahin tadi ya. Kita buka view-nya. Kita tambahin. Di bawah sini. Kita simpen setelah table aja ya. Kita cetak. Apa? Pager. Lalu links. Gini ya. Coba kita lihat bener nggak. Links ya betul. Karena dia method pakai kurung buka kurung tutup. Coba kita lihat. Kalau kita refresh. Tuh. Lihat teman-teman. Semudah itu. Jadi udah ada langsung. Pagination-nya. Kalau di klik halaman 2. Lalu dia pindah ke halaman 2. Klik ke halaman 3. Ini adalah data berikutnya. Terus sampai ke halaman terakhir. Jadi yang terakhir. Legawa Prayoga. Kalau kita lihat di sini. Yang terakhir. Sama ya. Legawa Prayoga. Jadi gampang banget ya. Jadi ini adalah cara untuk menambahkan pagination. Videonya bisa aja sampai sini teman-teman. Tapi kayaknya teman-teman nggak mau nih. Pagination-nya tampilnya sesederhana ini ya. Pengennya tampilnya rapih. Bentuk tombolnya juga kalian pasti pengennya lebih menarik. Ya tapi kalian bisa lihat. Di coding letter versi 4. Manggil pagination-nya cukup seperti ini. Dua baris plus satu baris buat nampilin. Gampang banget. Sekarang gimana kita pengen ubah ini supaya lebih cantik lagi tampilannya. Nah kalau kalian ingat di bootstrap. Kalau kita buka dokumentasi bootstrap ya. Getbootstrap.com Kalau kita ke documentation. Oh ya ingat teman-teman. Kita sekarang bootstrap-nya pakai bootstrap versi 4. Spesifiknya versi 4.5. Saat ini sebetulnya sudah ada bootstrap versi 5. Walaupun masih versi alpha. Ya tapi mungkin aja nanti suatu saat teman-teman nonton video ini. Sudah versi 5. Silahkan disesuaikan aja dokumentasinya. Nah kalau sudah masuk ke documentation. Coba kita search aja ya. Pagination. Tuh udah ada. Pagination di klik aja. Nah saya pengennya nanti kayak gini nih. Jadi lebih keren daripada hanya sekedar link begini. Kita akan style paginationnya. Oke ya teman-teman ya. Gimana caranya? Sebetulnya di dokumentasinya juga sudah ada. Di sini. Kalau kita scroll ke bawah. Nanti kita bisa lihat ada customizing pagination. Nah ini customizing the links. Jadi kita bisa membuat sebuah template katanya. Untuk pagination kita. Oke. Jadi kita bikin template. Supaya rapi. Dan nanti kita panggil templatenya. Nah katanya gini. Kita bisa bikin template dengan memodifikasi file ini. Oke file ini ada di folder app.config.pager.php Nanti kita lihat ada sebuah atribut templates. Ya coba kita buka dulu. Kita buka lagi sidebarnya balik ke codingannya ya. Lalu kita cari di app.config.pager. Nah ini dia. Pager. Nah secara default itu katanya ada 3 buah template yang bisa kita pakai. Template ini tersimpan di folder codeigniter, pager, fuse, default, full, simple, atau head. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen modifikasi. File-nya udah ada. Misalnya kalian search di sidebarnya atau di file explorer. Cari folder vendor. Lalu cari folder codeigniter 4. Nah ini ya saya scroll dulu. Saya zoom dikit ya. Lalu cari folder system. Lalu cari ada pager. Nah ini dia. Pager. Lalu ada fuse. Nah ini. Kalau kalian mau modifikasi disini bisa. Tapi gimana kalau kita akan bikin baru deh. Nggak modifikasi punyanya codingneternya. Ya. Jadi nanti kita akan nambahin satu baris baru disini. Oke. Tutup lagi sidebarnya. Kita tambahin koma disini. Jadi nanti ceritanya kita mau bikin pagination sendiri. Misalnya kita kasih nama aja orang underscore pagination. Namanya boleh bebas. Silahkan aja. Dan ini akan kita simpan di folder views punya kita. Jadi ini harus diarahin ke namespace yang berbeda. Jadi kita tulisnya app. Kita simpan di folder view kita ya. App. Backslash. Views. Backslash. Nanti kita bikin folder sendiri ya. Namanya pagers. Ini belum ada foldernya. Misalnya kalian mau bikin pagination untuk beberapa data gitu. Misalnya kalian punya banyak data. Masing-masing punya aturan paginationnya sendiri. Ya nanti semuanya disimpan ke dalam folder pagination ini. Terus nanti kita akan bikin file view-nya yang namanya orang underscore pagination. Itu ya titik php. Walaupun titik php-nya ini nggak perlu ditulis. Karena semuanya juga nggak perlu ditulis. Silahkan di save aja. Ya kalau sudah nanti inget-inget tempatnya. Kita bikin filenya. Ya silahkan di close aja. Kita bikin sekarang filenya. Kalian arahkan ke folder views punya kita sendiri ya. Yang ini. Kita bikin folder baru namanya pagers. Itu. Sekali lagi namanya bebas. Tinggal kalian sesuaikan aja. Lalu di dalam folder pagersnya. Kita bikin filenya. View-nya. Apa tadi? Orang underscore pagination. Titik php. Ya jadi nanti disini kita bikin pagination-nya. Supaya gampang. Ini gimana kalau kita copy dulu deh. Yang ada di bootstrap-nya. Ya kita copy yang ini nih. Ya silahkan aja kalian mau pilih yang previous dan next-nya pakai icon. Atau pakai tulisan. Ya saya pakai yang tulisan dulu aja. Jadi ini saya copy. Klik copy. Terus saya simpan disini. Ini buat nyobain aja. Kepanggil apa nggak gitu ya. Sudah silahkan di save. Nah kalau sudah. Gimana cara manggil pagination kita ini. Cara manggilnya gini. Coba kita lihat dulu di dokumentasinya ya. Lalu kalian scroll ke bawah. Nah ini cara manggilnya gini. Katanya setelah kalian bikin konfigurasi dan template-nya. Cara manggilnya adalah di bawah sini. Kalau tadi kan kita cukup tulisnya pager links. Atau pager simple links gitu. Nah kalau sekarang. Kita bisa kasih parameter ke dalam pagination-nya. Parameter pertama. Ingat-ingat teman-teman. Ini adalah nama tabel. Parameter kedua adalah file pagination-nya. Ini harus sama dengan yang tadi kita tulis di variable templates. Ya dalam hal ini orang underscore pagination. Oke jadi sekarang coba kita ubah dulu ya. Jadi kalian kembali ke view-nya. Buka index. Nah disini. Kita tulis dua hal. Yang pertama adalah tabel orang. Yang kedua adalah pagination-nya. Gini ya. Coba di save dulu. Lalu kita lihat hasilnya. Yang tadinya begini. Sekarang kalau di refresh. Berubah tuh. Kelihatannya keren ya. Tapi ini belum jalan. Belum ada logiknya. Karena yang dipanggil hanya HTML. Belum ada logiknya. Harusnya tiap-tiap link ini ada halaman yang ditujunya. Oke teman-teman ya. Dan tadi kalau misalkan teman-teman lihat. Begitu kita menggunakan pagination. Lihat di atas sini. Sekarang kita jadi punya data di dalam URL-nya. Yaitu page. Nah ini untuk menentukan kita lagi ada di halaman keberapa. Dan nanti ini akan kita pakai untuk mengelola pagination kita. Oke teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini belum jalan. Harus kita perbaiki dulu. Dan ini juga nanti berlaku ketika kalian nggak menggunakan bootstrap. Misalnya menggunakan framework CSS yang lain ya. Sekarang yang akan kita lakukan gini. Coba teman-teman balik lagi ke dokumentasinya. Sekarang kalau kalian scroll lagi ke bawah. Kalian akan menemukan bagian ini. Creating the view. Nah ini sebetulnya yang harus kalian kopikan ke dalam template kalian. Oke jadi sekarang ini silahkan kalian copy dulu. Supaya nanti ini yang dimodifikasi. Ya jadi silahkan di copy. Kembali lagi ke file template kita. Ini kita hapus. Atau kita komentari dulu deh ya. Ctrl slash. Supaya dia sembunyi dulu. Kita simpan yang ini di bawahnya. Ya ini dari coding neternya. Sekarang kita save dulu nih. Kita save dulu. Jangan dulu diubah-ubah. Lalu kita kembali ke web kita. Coba kita refresh. Nah sekarang yang tampil di bawah sini paginationnya hanya angka 1 aja. Sisanya kemana? Nah ini karena ada yang harus kita tambahkan lagi di controller kita. Nah karena sekarang udah gak default lagi semuanya. Kalau yang awal tadi kan simple aja ya. Karena semuanya default tampilnya seperti itu. Nah sekarang yang harus kita perbaiki dulu adalah. Ke controller orang. Pada saat kita jalankan paginate. Ini harus ada satu parameter lagi. Yaitu nama group tabelnya. Atau nama tabel lah ya. Jadi kalian boleh tulis disininya orang. Kalau sekarang kita ganti. Kita save. Kita refresh ke sini. Lalu sekarang balik lagi. Sudah seperti yang pertama. Ya tapi tampilnya masih belum rapi. Belum sama seperti yang bootstrap tadi. Gimana caranya supaya rapi? Coba balik lagi ke template-nya. Ini saya sembunyikan dulu sidebar-nya. Ini lihat teman-teman ya. Meskipun skrip pagination punya code igniter ini sepertinya kompleks ya. Ini sebetulnya adalah pagination bootstrap yang sudah memiliki logic. Kalau kalian lihat disini. Nav area label. Lihat disini. Nav area label. Sama ya. UL class pagination. UL class pagination. Jadi sama sebetulnya. Yang membedakan adalah. Di list itemnya. Di LE-nya. Itu tidak ada kelas page item. Dan kelas page item ini spesifik punya bootstrap. Sebenarnya pagination-nya code igniter ini generic gitu ya. Bisa diterapkan untuk framework yang lain. Jadi gimana kalau kita copyin aja nih kelasnya. Copy kelasnya. Nanti yang A juga sama ya. Kelasnya yang ini belum ada. Lihat gak ada ya. Tapi kita copyin yang LE-nya dulu. Class page item. Jadi sekarang kalian scroll ke bawah. Cari LE. Kasih semua LE-nya. Class page item. Spasi. Paste. Yang ini juga sama. Spasi. Paste. Ini untuk membuat link ke halaman pertama. Sama link ke halaman previous. Scroll lagi. Nanti ketemu disini ada LE. Nah untuk yang LE ini agak beda nih ya. Ada yang harus kita perbaiki dulu. Coba tambahkan di depannya disini. Kelas yang kita punya. Oke. Ini untuk menentukan. Halaman mana yang sedang aktif. Oke. Supaya gak meminggungkan. Jadi. Kalian boleh paste dulu di depannya. Terus hapus kutipnya. Hapus kutipnya satu aja. Supaya nanti kelas aktifnya masuk ke dalam kelas LE ini. Kalau sudah dihapus. Kita hapus tulisan kelas sama dengannya. Gini. Kutip di aktifnya juga boleh dihapus. Gini. Lalu kalian tambahkan kutip 2 di akhir sini. Hati-hati nyimpen ya teman-teman. Kutip 2 nya 1 aja. Gini. Jadi ini untuk menentukan. Kalau sedang ada di halaman tertentu. Kasih kelas aktif. Kalau enggak. Gak usah dikasih kelas aktif. Ya. Sip. Lalu scroll lagi. Masih ada LE yang belum kita kasih kelas. Disini kita kasih kelas. Scroll lagi. Terakhir disini kita kasih kelas. Coba di save dulu. Kita lihat hasilnya. Kalau saya refresh. Masih belum berubah ya. Atau coba kita balikin dulu ke controller tanpa ada datanya. Ini seperti ini. Belum ada kelas aktif yang terlihat. Karena kita belum kasih kelas di dalam A nya. Kita butuh kelas ini. Silahkan kalian copy lagi kelas page link nya. Sekarang kita akan copy kan ke A. Ya cari A. Biar gampang kita simpen di paling depan aja disini. Simpen kelasnya. Scroll lagi. Cari yang lain. A. Simpen lagi. Scroll lagi. Ini juga sama. Dan dua lagi. A yang ini. Dan A yang ini. Oke. Silahkan di save. Sekarang kembali ke web nya. Kita refresh. Nah. Lihat teman-teman. Sekarang udah berubah nih. Pagination nya udah aman. Tuh. Keren ya. Less. Langsung. First. Langsung. Gimana teman-teman. Cukup mudah lah ya. Walaupun tadi kalian harus teliti untuk menyimpan kelasnya. Khususnya yang ada aktifnya ini. Oke. Dan sekarang. Kita udah gak butuh lagi nih. Panduan dari bootstrap nya. Kita boleh hapus. Ya. Sekali lagi. Silahkan. Kalau kalian gak pake framework bootstrap. Tapi pake framework yang lain. Sesuaikan kelas yang ada di framework nya. Oke. Selanjutnya. Mungkin teman-teman ini ngeliat ada tulisan. Set surround count. Nah ini untuk menentukan. Kalian ingin halaman yang aktifnya. Di sekitarnya ada berapa halaman. Kalau kita lihat disini. Kalau lagi di halaman 1. Kalian kasih surround count nya 2. Itu maka di sebelah kanannya ada 2. Sebelah kirinya gak akan ada. Karena memang ini halaman pertama. Tapi lihat. Begitu saya klik halaman ketiga. Lihat. Di sebelah kanannya ada 2. Di sebelah kirinya ada 2. Jadi ini artinya yang mengelilinginya. Kan surround itu mengelilingi ya. Kalau ini kita ganti jadi 3. Maka yang mengelilinginya akan 3. Kenapa ini cuma 2? Ya karena memang gak ada lagi halamannya. Tapi kalau kita geser ke 4. Lihat. Sebelah kanannya 3. Sebelah kirinya 3. Ini silahkan. Kalau kalian mau ubah-ubah. Surround nya jadi berapa boleh. Saya kembalikan lagi ke 2. Oh gitu. Oke. Nah selanjutnya di pagination nya. Ada yang harus kita perbaiki. Mungkin teman-teman juga tadi lihat dari awal. Kalau di halaman 1. Ini kelihatannya gak ada masalah ya. 1 sampai 6. Nah tapi kalau di halaman 2. Itu gak ngelanjutin angkanya. Tapi balik lagi dari 1 sampai 6. Terus begitu. Sampai ke halaman terakhir. Nah kan ini alangkah lebih baiknya. Kalau misalkan angkanya ngurut terus. Jadi kita bisa tahu. Orang itu urutan keberapa. Dan di akhir. Ini pasti angka 100. Jadi kita bisa lihat ada 100 data. Ya ini harus ada yang kita perbaiki logiknya. Dan ini kita akan menggunakan data ini. Page orang ini. Kita akan jadi bisa tahu ya. Sekarang lagi ada di halaman keberapa. Gara-gara data ini. Nanti kita pakai. Oke jadi caranya adalah. Kita akan lakukan penghitungan halaman. Di controller ya. Jadi silahkan teman-teman buka controller nya. Lalu kita akan cari tahu. Kita sekarang sedang di halaman berapa. Oke. Jadi sebetulnya. Kita bisa ambil data yang ada di atas. URL ini. Ya. Cara ngambilnya. Itu cukup dengan menggunakan get. Jadi kita punya this. This. Lalu request. Ya. Kalau get kan kita bisa pakai get var ya. Get var. Lalu kita ambil page orang. Begini. Nah ini untuk mendapatkan si halaman yang sedang kita akses. Sebetulnya gitu. Tapi kalau ini kita hapus. Kita juga bisa mendapatkan halaman yang pertama. Jadi kalau saya tulis standartanya. Page orangnya satu. Sama aja. Nah itu harus kita tangani. Jadi. Saya bisa punya sebuah variable. Misalkan. Apa ya. Current page aja ya. Gitu. Jadi current page. Itu bisa aja sama dengan page orang. Atau kalau kosong. Dia berarti halaman satu. Nah jadi saya bisa cek aja. Kalau ini ada isinya. Gitu ya. Pakai ternari teman-teman. Masih inget. Kalau ada isinya. Berarti. Current page itu sama dengan page orang ini. Ya. Jadi kalau ini ada isinya. Ambil isinya. Tapi kalau nggak ada. Ini kita kasih titik dua. Current page-nya adalah satu. Ya. Masuk akal ya. Jadi kita ambil current page-nya. Kalau di atas ini. Ada angkanya. Meskipun satu nggak apa-apa. Maka current page adalah angka itu. Tapi kalau nggak ada. Itu berarti halaman satu. Ya. Jadi kita bisa tambahkan disini. Current page. Diisi dengan. Current page. Gitu. Untuk dikirimin ke view-nya. Supaya view-nya nanti tahu. Oke. Dan ini saya yakin juga pasti ada cara gampangnya ya. Jadi silahkan teman-teman yang punya cara gampangnya. Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah sekarang gimana cara ngelola current page-nya. Kita hitung di index. Gitu ya. Di index. Kita lihat bahwa. Halaman itu pasti mulai dari satu. Gitu ya. Di page berapapun. Karena kita looping yang mulai dari satu. Yaudah. Pasti selalu dari satu. Nah ini akan kita ubah sesuai dengan current page-nya. Nah jadi kita akan kalkulasi disini. Jadi nanti disini. Kita akan tambahkan dengan perhitungan. Sesuai dengan jumlah halamannya. Jadi kalau di halaman 1. Itu kita ingin. Angkanya itu. 1 sampai 6. Kalau di halaman 2. 7 sampai 12. Dan seterusnya. Jadi disini kalian tulis dulu. Satu halamannya itu. Berapa data. Sesuaikan dengan data yang ada di depan sini. Ya. Dikali dengan current page. Oke. Jadi kalau di halaman 1. Halaman 1. 6 kali 1. Berarti kan 6. 1 tambah 6 jadinya 7. Nah berarti salah ya. Berarti kita kurangin aja disini 1. Oke. Supaya ini dikerjakan duluan. Kita tambahkan kurung disini. Nah ini saya tahu. Agak membingungan nih operasi matematiknya. Tapi mudah-mudahan masuk akal. Kalau kalian punya cara yang lebih baik silahkan. Nih misalkan di halaman 1 nih ya. Halaman 1. Berarti kan 1 kurangi 1. 0. 6 kali 0. 0. Berarti mulanya dari 1. Halaman 2. 2 kurangi 1. 1. 6 kali 1. 6 tambah 1. 7. Berarti halaman 2 mulanya dari 7. Gitu ya. Jadi. Ini untuk bikin angkanya ngurut terus sampai terakhir. Coba di save. Kita lihat hasilnya. Halaman 1. Halaman 2. Sudah ngurut. Kalau misalkan kalian mengubah jumlah data per halamannya. Disini. Hati-hati. Jangan lupa. Ubah juga. Perhitungannya disini. Jadi harus sama. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu cara kita untuk menambahkan penghalamanan. Nah dan terakhir fitur yang akan kita tambahkan sekalian dengan pagination ini adalah searching ya. Jadi sebetulnya video kali ini kita akan tambahkan 2 fitur. Pencarian orang di atas ini. Oke teman-teman sekarang saya minta teman-teman balik lagi ke view-nya. Ya ke index. Kita akan tambahkan sesuatu di atas tabelnya sini. Disini kita akan tambahkan form pencariannya. Atau kalau mau lebih rapih lagi. Sebenarnya teman-teman bisa nambahinnya di atas sini. Disini. Nanti kita pindahin aja heading daftar orangnya ke atas. Ya jadi kita punya row lagi disini. Lalu punya kolom disini. Kenapa saya pindahin ke atas? Supaya panjangnya beda dengan panjang dari tabelnya. Ya sekarang kita pindahin aja H1-nya ke atas sini. Nah kalau ini kita save. Harusnya kelihatannya nggak ada bedanya. Ya. Tapi nanti kalau kita udah nambahin form di dalam sini baru kita bisa lihat bedanya. Nah sekarang saya minta teman-teman kembali lagi ke dokumentasi bootstrap. Ya kita akan contek form pencariannya. Disini kita akan cari di sebelah kiri ada yang namanya input group. Nah disini kita scroll ke bawah. Kita cari input yang nempel sama tombol. Ya scroll. Ada button add-ons. Nah kita mau pakai yang kedua ini. Coba kita cari. Berarti yang ini ya. Yang kedua silahkan kalian copy. Lalu kita simpan ke dalam kolomnya. Silahkan di paste disini. Kita akan ganti beberapa hal. Yang pertama input tipe text. Biarkan placeholder-nya. Kita ganti ya. Misalkan apa nih. Masukkan keyword pencarian. Gitu. Lalu ini kalian kalau mau pakai area-nya silahkan. Ini untuk accessibility ya. Kalau nggak juga boleh dihapus aja. Untuk sementara. Terus kita kasih name. Jangan lupa. Name. Ya namenya kita isi dengan keyword. Oke. Terus. Button-nya. Ini kita ganti tipunya jadi submit. Submit. Terus ID-nya nggak perlu dulu lah ya. ID-nya nggak perlu. Kita ganti jadi name. Submit. Lalu tulisan button-nya kita ganti jadi cari. Gitu. Kita lihat dulu hasilnya. Save dulu. Terus refresh disini. Nah jadi ada kolom pencariannya. Nah ini maksud saya kenapa saya pisahin tadi row-nya. Kalau ini terlalu panjang menurut kalian. Kalian mau bikin pendek. Itu kalian cukup ganti call-nya aja. Misalkan. Kolomnya 6. Setengahnya. Nanti dia akan pendek. Kalau kalian simpannya di dalam sini. Nggak semudah itu. Ngatur ukurannya. Makanya saya pindahin ke row yang berbeda. Ya disini. Kalau sudah. Ini tadi ada yang lupa kita tambahin. Input dan tombolnya. Harus dibungkus ke dalam form. Jadi disini harus ada form. Tutupnya pindahin. Bukan disini. Kalian boleh cut. Pindahin ke sini. Awas nyimpennya. Hati-hati ya. Sini. Nah jadi sekarang ini semua dibungkus ke dalam form. Oke kalau sudah. Ini kalian boleh kasih metodenya. Kalian boleh pilih mau metodenya mau get atau post. Ya kalau misalkan get nanti. Keyword pencariannya akan muncul di atas. Tapi kalau post. Itu nggak muncul. Kalau kalian pengennya nggak muncul. Kalian ganti aja metodenya. Jadi post. Gini. Actionnya biarkan. Karena ini akan kita kelola di controller yang sama. Oke. Nah sekarang. Coba di save dulu. Kita akan coba tangkap data yang dikirim lewat keyword dulu ya. Sebelum kita jalankan pencariannya. Jadi kalau sudah. Kalian boleh kembali ke controller orang. Nanti disini kita coba cek ya. Disini coba kita kasih D dulu ya. Saya pengen cetak. Nggak usah D-D. Supaya nanti halamannya tetap tampil. Kita tulis gini. This request get var keyword. Kita pengen tahu apa sih isi dari keyword. Get var ini bisa ngambil get. Bisa ngambil post ya. Coba kita refresh. Awalnya kosong. Oke. Misalkan saya mau cari orang yang namanya genta nih ya. Saya tulis genta misalkan. Klik cari. Tuh ada sekarang. Gentanya masuk. Ya jadi datanya sudah bisa kita tangkap. Dan data ini nggak muncul di URL. Kalau kalian pakai get metodenya. Nanti muncul gentanya di atas ini. Oke. Sekarang kita udah bisa nangkep datanya. Sekarang kita akan cari data berdasarkan keyword. Oke. Jadi kita akan bikin variable yang namanya keyword. Yang diisi dengan yang tadi. This request. Get var. Lalu keyword. Nah nanti kita cek di bawah sini. Kalau ada keywordnya. Jadi if keyword. Kalau ada keywordnya maka pencariannya akan sesuai keywordnya. Oke. Jadi nanti kita akan panggil sebuah metode baru di model. Kita bikin sendiri. Nanti gini. This. Lalu orang model. Nanti kita panggil sebuah metode namanya search. Sekarang belum ada. Ya search bukan bagian dari metode di dalam model secara default. Berdasarkan keyword. Oke. Tapi kalau nggak ada. Maka tampilkan semua datanya. Oke. Nah ini gimana kalau kita bikin variable aja deh yang namanya orang gini. Orang diisi dengan model yang defaultnya. Jadi this. Orang. Model. Jadi. Yang tampil di sini. Adalah semua data. Tapi. Untuk yang ini. Nanti kita panggil search. Jadi. Sekarang ini bukan orang model lagi. Tapi ini adalah orang. Oke. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat metode searchnya. Jadi sekarang teman-teman boleh buka modelnya. Kita tambahkan. Di dalam model orangnya. Public. Function. Search. Yang berisi atau parameternya adalah keyword. Gini. Nah sekarang. Gimana cara bikin pencarian berdasarkan keyword. Itu gampang aja ya. Kita bisa pakai query builder. Atau kalau kita mau lihat dokumentasinya dulu boleh. Supaya kalian tahu ya. Kita search di sini. Query builder aja. Ada query builder class. Kita cari. Yang namanya looking for similar data. Supaya pencariannya. Menggunakan keyword like. Nah jadi caranya gini. Pakai builder. Like. Terus. Apa. Sama dengan apa. Tabel apa. Sama dengan apa. Ya. Berarti misalkan kalian mau carinya berdasarkan nama. Nama. Like. Keyword. Nanti nulisnya gitu. Ya. Tapi sebelumnya kita harus kasih tahu dulu tabelnya apa. Jadi nulisnya gini. Builder. Kita kasih tahu dulu bahwa. This. Tabelnya adalah orang. Oke. Baru kita panggil. Yang tadi. Builder. Like. Nama. Lalu keyword. Dan terakhir kita return. Buildernya sebagai kelas model. Jadi return. Builder. Gini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau nulisin dalam 3 baris gini. Atau sebenarnya ini juga bisa dibikin jadi 1 baris ya. Coba ini kita komentari dulu. Kalau mau lebih simple langsung aja return. This. Table. Orang. Like. Langsung aja di chaining ya. Like. Nama. Keyword. Nah gini. Ini lebih rapi lah. Jadi kita gak perlu variable builder. Oke teman-teman ya. Sudah. Save dulu. Sekarang kita coba. Kalau kita refresh. Kita balikin ke controller orang dulu. Ini awalnya. Semua data tampil. Ya. Sekarang kalau saya cari misalkan Dian. Ada berapa nama Dian di dalam tabel. Tuh ada 2. Langsung tampil ya. Keren ya. Jadi disini. Cuma 1 halaman gak ada lagi. Kalau saya tulis. Ratna. Nah. Ternyata cuma 1. Keren ya teman-teman ya. Jadi sekarang kalian bisa lakukan pencarian. Digabung dengan. Vagination. Nah. Kalau misalkan kalian mau modifikasi. Pencariannya. Supaya bisa juga mencari berdasarkan alamat. Bisa juga ya. Jadi kalian tinggal chaining lagi nih. Pencariannya. Nah. Kalau kalian lihat di tutorialnya. Itu ada macam-macam. Kalian bisa bikin 2 baris seperti ini. Kalau pakai cara yang pertama. Pakai yang gini ya. Jadi tambahin lagi builder like apa. Atau. Kalau kalian pengen bikin sebaris juga bisa. Pakai ini. Or like. Tuh. Ya. Jadi. Kita bisa tambahin disini. Chaining lagi. Or. L-nya besar ya. Ya. Like. Alamat sekarang. Koma. Keyword. Nah. Gitu. Jadi sekarang kita bisa nyari juga berdasarkan alamat. Oke. Cobain. Save dulu. Refresh. Sekarang. Saya mau cari alamatnya di Jakarta. Saya tulis Jakarta. Kalau saya cari. Lihat tuh. Semua yang di Jakarta. Tampil juga. Siap ya. Keren ya teman-teman ya. Jadi itu cara kita untuk menambahkan pagination sekaligus fitur searching. Mudah-mudahan kalian paham. Oke teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Galip pamit. Dan seperti biasa teman-teman. Jangan lupa. Sub indo by broth3rmax